Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Pesan Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Pesan Fx Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto Mari hari ini kita berdoa bersama-sama Memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Kemudian untuk yang belum bergabung bersama grup telegram Tarakan Pesan Free Airdrop Saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup telegram ini Jadi disini kita akan update informasi tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan Di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini Oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akan Twitter yang bernama Ppodcast dengan follower sekitar 7.697.000 Ini ada sebuah informasi luar biasa dari dalam sejarah perjalanan Pnetwork Sebuah langkah besar sedang terjadi dan belum pernah ada dalam perjalanan platform ini Yang menyaksikan migrasi besar-besaran seperti ini teman-teman Ini kalau kita lihat dalam laporan ini Hanya dalam waktu 24 jam telah terjadi 50.000 wallet yang telah bermigrasi teman-teman Ini adalah sebuah lompatan yang sangat luar biasa Jadi angka yang mengesankan ini bukan sekedar statistik Jadi ini adalah tanda nyata bahwa visi besar dari P-Core Team sedang bergerak maju dengan kecepatan penuh teman-teman Mungkin bagi sebagian dari kita hal ini terasa seperti sebuah momentum yang telah lama ditunggu Setelah perjalanan panjang melalui proses pengembangan dan pembaruan Akhirnya kita sampai pada titik di mana semua persiapan yang matang Dan dedikasi dari Tim Inti mulai menampakkan hasil Dan inilah saatnya P-Network 2024 dan Open MyNet itu akan menjadi kenyataan yang semakin dekat teman-teman Kemudian kalau kita lihat sini untuk P-Network memang perjalanan dari P-Network bukanlah perjalanan yang singkat Ini adalah proses yang penuh dengan tantangan, perubahan, dan kerja keras yang tiada henti Jadi P-Network memang diciptakan dengan visi untuk membuka peluang baru dalam dunia blockchain Dan cryptocurrency yang inklusif yang bisa diakses oleh setiap individu di seluruh dunia teman-teman Jadi visi besar ini terus berakar kuat dalam dedikasi P-Core Team dan dukungan dari komunitas yang solid Oke teman-teman ini video saya buat tanggal 26 Oktober Jadi kalau kita lihat di sini untuk update informasi dari Playblock Explorer Ini untuk token log yang dikunci Ya ini ada sekitar token yang terkunci teman-teman Ada sekitar berapa ini 3,1 miliar Kemudian untuk mining reward Token yang reward hasil penambangan ada di angka 4,3 miliar teman-teman Kemudian kalau kita lihat di sini data tanggal 26 Jadi ini data tanggal 26 Oktober 2024 Untuk total account yang tersedia hari ini ada sekitar 6.729.575 Kemudian total pionir 5,9 juta Dan untuk coin yang telah termigrasi ada di angka 3,9 Dan untuk pionir yang hold ini 3,9 miliar teman-teman Kemudian untuk coin P yang di hold atau ditahan oleh para pionir Ada sekitar 719 juta coin P Dan untuk yang dikunci sekitar 2,6 miliar teman-teman Dan untuk yang unlock yang baru lepas dan terbuka dari kuncian Itu ada sekitar 608 juta coin P Dan untuk prediksi coin P yang lost Yang tidak diklaim setelah unlock 1 tahun Jadi mungkin orang-orang yang meninggalkan akun P nya Itu hari ini ada di angka 310 juta coin P teman-teman Kemudian kalau kita cek migrasi ke frekuensi Ini di sini Tapi intinya adalah ini ada sebuah laporan yang Menurut saya ini adalah laporan yang luar biasa teman-teman Bahwa hanya dalam 24 jam ada 50 ribu wallet yang Yang di migrasi Jadi kembali kita membahas ini Jadi migrasi yang besar ini Ini bukan hanya berdampak pada pionir Tetapi juga memperlihatkan antusiasme yang sangat tinggi Dari seluruh komunitas Jadi ini adalah tanda bahwa Kepercayaan terhadap P network semakin kuat Setiap dompet yang bermigrasi Menjadi tanda bahwa semakin banyak pengguna Yang percaya dan mengapresiasi potensi dari platform ini Dan saya doakan semoga teman-teman diantara Termasuk diantara orang-orang yang hari ini sudah migrasi teman-teman Jadi bagi para pionir yang telah lama mengikuti perjalanan Dari P network Migrasi ini adalah sebuah bentuk pengakuan Jadi migrasi ini adalah bentuk pengakuan Dari atas kerja keras dan keyakinan Yang mereka tanamkan selama ini teman-teman Jadi mereka telah bertahan dalam perjalanan yang panjang Dan saat ini mereka mulai menyaksikan buah dari Kesabaran dan kepercayaan tersebut Jadi setiap dompet yang berpindah menuju Open MyNet Adalah bukti nyata bahwa blockchain ini memiliki daya tarik yang kuat Dan relevan dengan kebutuhan Serta ekspektasi masa depan teman-teman Jadi kesimpulannya teman-teman Kita optimis dalam beberapa bulan ke depan Terutama bulan Desember 2024 Kita semua akan menyaksikan sebuah perjalanan yang semakin mendekati puncak Dari visi besar P network Setiap pionir yang telah bersama-sama membangun komunitas ini Patut merasa bangga atas pencapaian ini Jadi kita tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Tetapi juga pencipta dari masa depan baru Yang penuh dengan peluang dan harapan Jadi perjuangan panjang ini mengajarkan kepada kita Bahwa semua hal besar Itu membutuhkan proses dan kerja keras teman-teman Jadi setiap pencapaian Yang kita saksikan saat ini Adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi tanpa henti P network bukan hanya sebuah platform Tetapi sebuah gerakan yang akan membawa perubahan Bagi banyak orang teman-teman Dan sekali lagi saya doakan Semoga teman-teman termasuk di antara 50 ribu wallet Yang telah mendapatkan jatah migrasi teman-teman Oke teman-teman demikian update informasi ini Dari akun yang bernama Api Podcast Semoga bermanfaat Tetap semangat naik petirnya Kemudian ignore the hater Dan bagi yang belum kopi Silahkan diserput kopinya Mumpung masih panas Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton